Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, balik lagi di channel youtube aku Ruang Kreasi Desi Sama aku Desi Nah, di video aku kali ini Aku pengen ngasih tau ke kalian Gimana sih caranya Atau tekniknya pasang lengan yang bagus Nah, ini lengannya Dipasang ke badannya Gimana sih tekniknya yang tepat Supaya lengan itu gak bersisa Atau gak kelebihan Atau gak muntir Atau Meluntir atau masangnya gak tepat Nah, gimana sih tekniknya di video kali ini Aku mau ngasih tau tekniknya yang gampang Yang super duper Gampang, gimana caranya Ikutin terus videoku Tapi jangan lupa di like, di subscribe, di komen Dan di share juga ke seluruh sosial media Yang kalian punya Supaya banyak orang yang mau belajar menjahit Karena jahit itu gampang banget Ikuti terus ya videoku Teknik yang pertama harus kalian lakukan itu adalah Menyetrika Menyetrika Ini kampuhnya Kampuh lengan Itu di setrika sampai bawah Sampai habis Di setrika dari bagian dalam dan bagian luar Nah, di badannya juga gitu Nah, di badannya juga gitu Bahunya di setrika Licin Dari dalam dan dari luar Sisinya juga gitu Sisi Ininya Sisi badannya juga di setrika ya Kampuhnya dibuka semua Di setrika dari bagian dalam dan dari bagian luar Di setrika Supaya licin Jadi harus di setrika Nah, cara masangnya yang benar adalah Pola badannya ini dibalik Ini dari bagian buruk Ya kan Ini bagian buruk yang ada kampuhnya Ini kita balik Nah, kita masangnya dari sini Ini kita balik Terus pola lengannya Yang tadi bagian buruk di luar Itu sekarang ditarik ke dalam Tarik ke dalam Jadi kalau ini badannya Ya kan Ini badannya Itu lengannya Dimasukkan seperti ini Nah, tapi sebelumnya jangan salah ya Bagian lengan itu Ada yang lebih kerung Nah, yang bagian lebih kerung ini Adalah bagian depan Jadi supaya kalian bisa membedakan Bagian mana yang bagian depan Bagian belakang Sebaiknya kalian kasih tanda pakai kapur Atau pas ngerader itu dikasih tanda coretan Satu aja gitu Supaya kalian tahu Nih, kayak gini nih Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, kayak gini nih Supaya kalian tahu Bagian depannya itu yang mana Nggak kebalak-kebalik Karena kalau kebalak-kebalik Itu dipakainya pun nggak enak Dan hasilnya kurang pas Kurang bagus gitu Tapi yang penting dipakainya nggak enak sih Nah, ini kan udah dibalik nih Kampunya udah di dalam Nah, sekarang kita masukkan lagi Masukkan Masukkan Nah Sudah dimasukkan kayak gini Terus kita masangnya itu Harus dari Sini Dari dalam Dari bagian lenganya Bukan dari bagian badannya Nah, sisi ini Dan sisi lengan Itu dimajukan Dimajukan ya Ke badan depan Dimajukan ke badan depan Sebanyak 1-1,5 cm Bahkan mungkin yang orang gemuk Bisa sampai 2 cm Nah, fungsinya apa? Ini supaya dia Kalau dipakai itu Lebih nyaman Lebih enak Dan nggak ketarik Nah, ini diselisihkan Seperti ini ya Kelihatan kanan Diselisihkan ke depan Kalau sudah Di jarum pentul Di jarum pentul Bagian bawah dulu Sini Dan bagian atas Nih Pasti cari Teman-temannya gitu ya Di bagian Bahu Dan bagian Sisi Di jarum pentul Supaya Pas gitu Karang kirinya Dipas selamat menikmati 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 selamat menikmati